Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Halo adik-adikku semua Terima kasih ya Sudah mengklik video ini Dan masih tetap belajar bareng Bersama Ping Li Di video kali ini videonya lain Dari yang lain ya adik-adik Kenapa kok seperti itu Karena Ping Li on camera ya Allah Setelah sekian lama Ping Li on camera Padahal gak pernah on camera ya Semoga di video berikutnya Video selanjutnya Ping Li selalu on camera Amin 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 ya Allah Nah langsung saja ya Ini kan Apa namanya Tahun ajaran baru ya adik-adik Oh iya saya belum menjelaskan Kenapa saya memanggilnya adik-adik Karena di video kali ini Ping Li khususkan Buat adik-adik SMA ya SMA kelas 10 Kelas 11 Atau bahkan kelas 12 Oke Di tahun ajaran yang baru ini Ya Ping Li memang membuat Video penyemangat Membuat video penyemangat Buat Adik-adik terutama kelas 10 Ya Agar lebih bersemangat lagi untuk belajar Ya Nanti manfaatnya ada di kelas 12 Oke Nah Ngomongin Apa namanya Kelas 12 tadi ya Ngomongin kelas 12 Setelah kelas 12 Kan kita Berpikir untuk Masuk ke Universitas favorit kita kan Favorit kalian kan Nah Kan gak mudah itu Ya Jadi harus Harus Dipersiapkan Sejak dini Mulai dari kelas 10 Gak mungkin lah ya Mempersiapkan dari kelas 12 Langsung Ucuk-ucuk Des Masuk ke PTN favorit Ya Itu 1 banding 10 lah ya Plus keberuntungan juga Oke Nah Di video kali ini ya Kakak mau membahas Sarat lolos Masuk PTN Kan ada beberapa jalur kan Jalur yang pertama Yaitu Jalur SNMPTN Jalur yang kedua Yaitu Jalur SBMPTN Atau UTBK Terus Jalur yang ketiga Yaitu Jalur Mandiri Kalau gak keterima Kedua-duanya tadi Jalur mandiri Dan tentunya Itu sangat Memberatkan Buat orang tua Kalian kan Intinya Jangan lah ya Kalau bisa Jangan Jalur mandiri lah ya Kalau bisa ya SNM Atau SBMPTN Nah Tetapi Kali ini Kakak mau membahas Tentang Sarat lolos SNMPTN Ya Kan gampang nanti Kalau Apa namanya Lawas tes SNMPTN Kan kita gak perlu tes Kita gak perlu ujian Kan enak Tapi Ada tapinya Kita harus mempersiapkan Sejak awal Mulai dari kelas Sepuluh Nah Oke Saratnya apa aja Yang pertama Nah Disini Adik-adik harus fokus Pada pilihan studi Nah Jadi jauh-jauh hari Adik-adik harus sudah Memikirkan Studi apa Misalkan Kalau Ah saya mau Kuliah besok Jadi habis kelas 12 Saya mau kuliah Nah itu harus Adik-adik pikirkan Ya Pilihan Studi apa Yang harus Adik-adik ambil Kalau sudah menentukan pilihan Baru nanti Gembleng Ya harus fokus Di pilihan itu Misalkan Adik-adik ambil Mau pendidikan matematika Seperti Kak Pingli Wis Jadi Mulai dari kelas 10 Adik-adik harus mempersiapkan Materi matematika Ya paling enggak ya Nilainya nanti Bagus lah Nggak mungkin Adik-adik ambil Studi matematika Tapi nilainya itu Di bawah 6 Atau di bawah KKM Kan Wassalamualaikum Oke Itu yang pertama ya Adik-adik Terus Yang kedua Kalau sudah Menentukan Studinya Studinya Atau Mappelnya Yang mau Jurusannya Yang mau Adik-adik Fokuskan itu Nanti Grafik nilainya Harus naik Jadi Mulai dari Semester 1 Sampai dengan Semester 5 Itu harus naik Cua Gitu Contoh kayak gini Semester 1 Adik-adik itu Dapat nilai 80 Misalkan Tadi matematika ya Kita ambil tadi ya Nilainya matematika Semester 1 Adik-adik dapat 80 Wah itu sudah Bagus banget itu Kalau saran saya Jangan terlalu tinggi Untuk semester 1 Semester 1 Dapat 90 Bangga Harusnya malah Tidak bangga Harusnya itu berat Ya Harusnya itu berat Jadi Saya malah Mendoakan Adik-adik Menyarankan Adik-adik Kelas 10 Semester 1 Itu Nilai yang Difokuskan itu 8 lah 80 Itu Standar Nah Maksudnya naik Itu berarti Semester 2 Jadi 83 Misalkan 83 Atau 85 Yang penting naik Ada kenaikan Semester 3 Naik lagi 87 Semester 4 90 Semester 5 Nanti 95 Misalkan Itu kan Sudah menunjukkan Grafiknya itu naik Kan adik-adik Nah kalau grafiknya naik Itu sudah masuk Ke persyaratan Lolos SNMPTN Ya paling tidak Kita lolos Di sekelahan dulu lah Seperti itu Ya Tetapi Nah disini ada tapinya Untuk mendapatkan Grafik yang naik Itu tadi Itu tidak Gampang Adik-adik Kita harus Berjuang Kita harus Mempersiapkan Sejak dini Ya Mulai dari Masuk SMA Hingga Semester 5 Nah caranya bagaimana Biasanya kalau saya Menyarankan Ke peserta didik saya Ya Saya kan Sebagai guru kan ya Saya sebagai guru Saya selalu menyarankan Ke peserta didik saya Belajar itu Tidak hanya Di sekolahan saja Tidak hanya Di youtube saja Ya Gunakanlah platform-platform Penunjang Itu apa namanya Pembelajaran Misalkan Ruang guru Ya Misalkan ruang guru Itu bagus banget Adik-adik Ya Ruang guru itu bagus banget Di dalamnya itu Nanti ada fitur-fitur Penunjang Proses belajar tadi Yang pertama itu Yaitu Ruang belajar Ruang belajar Di situ nanti Ada kumpulan Video-video materi Nah Komplet banget Ada banyak banget Video-video materinya Pemahaman konsep Mulai dari kelas 10 Sampai kelas 12 Adik-adik Tinggal nanti Adik-adik pilih Misalkan ya Kalau Di sekolahan Di sekolahan ada materi Persamaan kuadrat Misalkan Dijelaskan oleh gurunya ya Nah Adik-adik di rumah belum paham Buka lagi Di ruang belajar Ya Di ruang belajarnya Ruang guru Dibuka Diputar ulang Dipelajari lagi Di situ nanti ada Pre-testnya Ya Ada post-test Ada pre-test Ada tryoutnya juga Jadi Tidak cuma Apa Video-video Video-video Omong kosong itu Tidak ya Jadi Dijelaskan terus Adik-adik bisa coba Gitu ya Terus lagi Yang kedua Ada fitur lagi Brand academy online Brand academy online Itu yang bagaimana sih Itu semacam Kelas online Ya adik-adik Kelas online Atau Kelas online Nanti ada teman-teman Banyak dari Sabang Sampai Merke Ada banyak banget Ya Nanti Adik-adik lihat sendiri Di aplikasi Ruang gurunya Tadi ya Terus Yang ketiga Fitur andalannya Nah ini yang sering Saya Saya Sarankan Ke peserta judik saya Ya Yaitu Robo Guru Plus Robo Guru Plus Robo Guru Plus Itu gimana sih Itu fitur tanya soal Misalkan Ada itu Kesusahan Belajar di rumah Kesusahan Tinggal foto aja Soal itu Foto Foto soal itu Tinggal kirim Ke Robo Guru Ya Hitungan menit Cuma 1-2 menit Pasti dijawab Ya Pasti dijawab Dan dipahami lagi nanti Jadi seperti itu Itu yang saya sarankan Ya Nah Tapi Sebelum Untuk mengetahui Fitur-fiturnya Adik-adik harus download Aplikasi Ruang guru Ya Adik-adik ya Langsung ada di playstore Ada kok Nanti Di ruang guru itu Ada Gunakan kode voucher Pingli ya Gunakan kode voucher Ini Pingli Kode vouchernya Pingli Nanti adik-adik akan Dapat diskon 70% Wiss Kece Badai Saya aja bingung kok Kenapa kok Ruang guru kok bisa memberikan Diskon yang sebesar itu Padahal di dalamnya itu Ada Materi yang Tidak Ternilai Harganya Gitu loh Ya Memberikan diskon 70% Anggep aja itu Harganya 1 juta Misalkan Anggep aja Harganya 1 juta Kan kita tinggal Bayar 300 ribu Kan hemat Ya 300 ribu Bisa untuk Satu tahun kan hemat Nah Jadi Nanti adik-adik Permasalahan Di kelas Bisa Terselesaikan Dengan mudah Gitu Adik-adik ya Terus Lanjut Sekarang Lanjut Di syarat lolos SNMPTN Tadi yang kedua Sekarang yang ketiga Adik-adik harus melihat Daya tampung Dan daya saing Daya tampung Dan daya saing Biasanya Kalau ingin mengecek Daya tampung Sama daya saing Adik-adik bisa Cek langsung Ke Laman resmi LTMPT Itu nanti Google aja Gak apa-apa Jadi Adik-adik nanti Akan membandingkan Kuota Tahun lalu Dengan kuota Tahun sekarang Nah Pilih ya Kuotanya banyak Tapi Sepi Peminatnya Itu saran saya Biar nanti lolos Ke PTN Gitu Jangan pilih yang Peminatnya banyak Woi Nanti ya perang Mending perang Dengan orang Sedikit kan Daripada orang banyak Nah Gitu Terus Yang keempat Adik-adik harus Sering-sering Bertanya Kepada senior Yang sudah Diterima Di PTN Melalui jalur SNMPTN Misalkan Datangi rumahnya Ya Bawain Gula kopi Atau roti Gitu Enggak Enggak Pokoknya Tanyain Tanyain Kak bagaimana Kok bisa Lolos Apa namanya SNMPTN Bagaimana Sering-sering Ambil ilmunya Terus Terapkan Saya Tekankan sekali lagi Buat Penunjang Belajar Adik-adik Mulai dari Kelas Sepuluh Mempersiapkan Sejak Mulai dari Kelas Sepuluh Semester Satu Hingga Kelas Dua Belas Semester Lima Itu Semester Semester Terpenting Untuk Lolos SNMPTN Soalnya Yang digunakan PTN Itu Semester Satu Sampai Semester Lima Agar Grafiknya Naik Tadi Adik-adik Harus Ambil Mencari Referensi Selain Dari Sekolahan Seperti Platform Ruangguru Tadi Silahkan Download Aplikasinya Di Playstore Ruangguru Dengan Kode Voucher Pingli Nanti Akan Dapat Diskon 70% Oke Saya Tunggu Adik-adik Semua Sukses Pokoknya Amin 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 Nah Buat Yang Masih Kebingungan Silahkan Comment Di kolom Komentar Oke Nah Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Pingli Dan Follow Instagram Pingli Share Juga Ke Teman-teman Kalian Oke Tetap Semangat Semangat Tanpa Sambat Sukses Semua Amin 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 Teman-teman Amin 조금 An Agour Sambat